Intro Garis Fibonacci Fan atau kipas Fibonacci adalah garis trend berdasarkan titik Fibonacci Retracement Gambaran umumnya terlihat di layar Anda saat ini Garis kipas atau Fibonacci Fan yang naik, arahnya naik memanjang dari lembah dan melewati retracement berdasarkan kenaikan dari lembah ke puncah Sekali lagi perhatikan terus gambar di layar Garis kipas ini kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan level support atau zona pembalikan yang potensial Garis kipas yang turun atau Fibonacci Fan yang turun memanjang ke bawah dari puncak dan melewati retracement berdasarkan penurunan dari puncak ke lembah seperti gambar di layar Anda saat ini Garis kipas ini kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan level resistensi atau zona pembalikan yang potensial Fibonacci Fan yang arahnya naik penjelasannya adalah sebagai berikut Fan Line 1 atau garis kipas 1 melalui retracement 38,2% Fan Line 2 melalui retracement 50% Fan Line 3 melalui retracement 61,8% Grafik di layar ini menunjukkan S dan P500 ETF dengan garis Fibonacci Fan yang arahnya naik Garis didasarkan pada lembah pada bulan Maret 2009 yaitu harga terendahnya, perhatikan kiri bawah dan puncak pada bulan April 2010 harga tertingginya, perhatikan gambar di layar kanan agak atas Garis merah, garis merah muda ini garis warna pink ini yang horizontal menunjukkan Fibonacci retracement memanjang dari lembah ke puncak dibutuhkan 2 titik untuk menarik garis titik pertama untuk setiap garis kipas didasarkan pada titik terendah perhatikan titik kedua didasarkan pada Fibonacci Retracement silakan perhatikan garis-garis warna biru yang merupakan garis Fibonacci Fan itu perhatikan bagaimana garis Fibonacci Fan mulai dari lembah digaris dari lembah kemudian melewati retracement Fibonacci yang ditunjukkan dengan panah warna biru sekarang kita bahas tentang Fibonacci Fan yang arahnya turun penjelasannya adalah sebagai berikut fan line 1 puncak ke retracement 38,2% sedangkan fan line 2 digaris dari titik puncak hingga retracement 50% sedangkan fan line 3 digaris dari puncak ke retracement 61,8% grafik di layar ini menunjukkan S dan P500 ETF dengan garis Fibonacci Fan yang arahnya turun perhatikan baik-baik gambar di layar garis ini didasarkan pada puncak pada April 2010 yaitu harga tertingginya dan lembah pada bulan Juli 2010 yaitu harga terendahnya perhatikan gambar di layar garis merah muda horizontal ini menunjukkan Fibonacci Retracement memanjang dari puncak ke lembah dibutuhkan 2 titik untuk menaris garis Fibonacci Fan ini titik pertama untuk setiap garis kipas didasarkan pada harga tertinggi atau puncaknya titik keduanya didasarkan pada Fibonacci Retracement seperti yang terlihat di gambar ini perhatikan bagaimana garis Fibonacci Fan mulai digaris dari puncak dan melewati Fibonacci Retracement ini perhatikan anak panah warna biru grafik di layar ini menunjukkan saham dengan garis Fibonacci Fan memanjang dari harga terendah di bulan Juli hingga harga tertinggi di bulan Oktober perhatikan gambar di layar saham kemudian memantul dari fan line 38,2% pada akhir bulan Oktober dan kemudian bergerak ke fan line 61,8% pada bulan Desember saham mengakhiri koreksinya di fan line yang ketiga yaitu yang 61,8% dan kemudian bergerak kembali ke atas 65 harganya ada penurunan lain kemudian di bulan Februari dan saham kembali berbalik ke area dekat fan line yang ketiga yang 61,8% untuk catatan grafik ini digambar dengan skala aritematika dan sekali lagi silakan perhatikan gambar untuk kemudian mempelajari polanya grafik di layar ini adalah sebuah contoh lain yang menunjukkan saham dengan Fibonacci fan line yang memandang dari harga terendah di bulan Maret hingga memanjang ke harga tertinggi di bulan Juli saham turun tajam pada bulan Agustus tetapi menemukan support di garis 50% akhir bulan itu perhatikan gambar di layar pantulan pertama dari fan line 50% berumur pendek tetapi saham kemudian menemukan support lagi di garis 50% pada awal September untuk catatan grafik ini digambar dengan skala aritma 3 kita akan bahas dengan skala yang lain di pertemuan berikutnya grafik di layar menunjukkan saham dengan garis Fibonacci fan yang memanjang turun dari harga tertinggi di bulan April hingga harga terendah di bulan Mei perhatikan gambar di layar chartis bisa menarik garis setelah saham mulai memantul pada akhir bulan Mei saham kemudian menemui resistensi menarik antara fan line 50% dan 62% perhatikan gambar di layar saham bergerak kemudian ke reaksi harga terendah baru pada awal bulan Juni perhatikan yang ditunjuk anak panah warna orange setelah harga terendah sebelumnya kena breakdown ke bawah biasanya perlu untuk menggambar ulang garis fibonacci fan berdasarkan harga terendah yang baru perhatikan gambar di layar anda ini adalah penyesuaian dengan harga terendah yang baru grafik di layar ini menunjukkan garis kipas atau fan lain yang baru dengan saham yang menyentuh kemudian di resisten antara garis 50% dan 62% seperti yang terlihat di layar anda pemilihan penskalaan dapat mengubah kemiringan garis fibonacci fan yang pada gilirannya akan mengubah level support resistance dan pembalikan yang potensial penskalaan log atau logaritmik memperlakukan perubahan harga sebagai persentase perhatikan gambar di layar pergerakan 10% dari 6 yaitu 0,6 poin terlihat sama dengan pergerakan 10% dari 60 yaitu 6 poin sebaliknya penskalaan aritmatika berfokus pada perubahan angka absolut misalnya adalah bahwa perpindahan 1 poin atau 1 dolar dari angka 6 ke 7 yaitu 16,66% ini akan terlihat sama dengan perpindahan 1 poin dari 12 ke 13 yang mana itu adalah 8,33% saja meskipun persentase perubahannya ini sebenarnya 2 kali lipat pada skala log kenaikan 16% akan muncul 2 kali lebih besar daripada kenaikan 8% perhatikan gambar di layar grafik di layar ini menunjukkan saham dengan skala aritmatika saham harga saham grafik harga saham yang ditampilkan dengan skala aritmatika perhatikan bahwa kisi-kisi harga memiliki jarak yang sama perhatikan di area kanan yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange terlihat kisi-kisi harga memiliki jarak yang sama jarak antara 6 dan 7 itu sama dengan jarak antara 12 dan ke-13 namun untuk periode waktu yang lama penskalaan logaritmik atau log umumnya lebih disukai untuk secara akurat menggambarkan pergerakan harga besar pada grafik jangka panjang saham yang terlihat di layar anda ini terlihat harganya meningkat dari 5 menjadi 12 dalam waktu kurang dari 4 bulan perhatikan gambar di layar pergerakan ini tampak tajam pada skala log karena persentase pergerakan dari level rendah itu besar pada skala aritematika pergerakan harga terlihat kurang curang karena perubahan absolutnya sama dengan level rendah perhatikan gambar di layar pergerakan skala tidak mengubah titik awal untuk garis fibonacci fan atau retracement sebenarnya garis merah muda yang terlihat di layar anda ini yang horizontal menunjukkan kesetaraan retracement namun karena penskalaan garis fibonacci fan pada graphic log lebih curang dan saham ini menembus garis 50% pada pertengahan April garis fibonacci fan pada grafik aritematika kurang curang dan saham menembus garis 50% pada awal Mei bisa terlihat di layar terlihat bedanya jadi mana yang lebih baik skala logaritmik atau aritmatik sayangnya ini tidak ada jawaban yang benar atau salah penskalaan aritmatika versus logaritmik ini telah menjadi perdebatan sengit dalam analisis teknis selama bertahun-tahun dan ini pada akhirnya benar-benar bermuara pada personal preference atau preferensi pribadi masing-masing penskalaan membuat sedikit perbedaan dengan pergerakan harga yang relatif kecil selama periode waktu yang singkat namun ada perbedaan yang jelas dengan pergerakan harga yang besar selama periode waktu yang lama penskalaan logaritmik atau log umumnya lebih disukai untuk grafik yang jangka panjang selamat selamat menikmati